Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi ya sama saya John Itung. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman gimana sih bang caranya menetapkan harga servis HP, khususnya ganti LCD touchscreen ya untuk HP-HP pelanggan kita. Nah perlu kita ketahui bahwa di sini saya mengingatkan saya tidak menggurui sama sekali. Nah di sini juga saya masih belajar, adapun saya buat video-video seperti ini. Itu hanya untuk sharing ya, barangkali dari teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sharing ini guys. Nah di video ini saya akan membahas tentang bagaimana sih bang cara menetapkan harga servisan khususnya ganti LCD touchscreen. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, perlu kita ketahui sekarang ini harga LCD naik guys ya, kemarin-kemarin itu nggak seperti ini juga. Nah ini LCD touchscreen Xiaomi Redmi 4A 170. Saya pernah membeli dengan harga Rp. 95.000 di toko yang sama. Naiknya Rp. 75.000, naik secara signifikan. Coba kita cari HP yang sering juga kita ganti LCD touchscreennya. Yang sering banyak masuk di konter-konter ya, termasuk konter saya. Ya di sini, ya kita lihat, oh Rp. 300.000 LCD touchscreen, Vivo Y91, 9395. Nah Rp. 300.000 guys, saya pernah beli di toko yang sama. Di toko ini itu harganya Rp. 215.000 gitu. Nah bahkan kemarin-kemarin, udah lama sih, itu ada yang jual Rp. 195.000. Sekarang teman-teman udah lihat harganya naik secara signifikan. Udah Rp. 300.000. Ya ini juga membingungkan para kita sebagai service HP ya. Harga di sana udah mahal dan otomatis kita juga ya menaikkan harganya juga ya. Coba lagi kita cari ya, LCD juga yang sering saya ganti. Oppo A3s ya. Walaupun udah nggak diproduksi lagi, tapi kalau di tempatku banyak masih yang pakai dan servisannya masih lumayan banyak ya. Kita lihat guys, di naik guys Rp. 350.000 terus Rp. 4.000 terjual. Dan ini waktu itu saya pernah membeli, ini masih Rp. 215.000. Sekarang Rp. 350.000, naiknya Rp. 145.000, Rp. 100.000 lebih lah pokoknya, naiknya signifikan banget. Nah berdasarkan harga ini, membuat kita harus menaikkan harga LCD yang kita ganti guys ya. Nah itulah semoga nantinya LCD ini bisa turun kembali sehingga kita juga sebagai tukang service HP Bisa memberikan harga yang bersahabat kepada pelanggan-pelanggan kita ya. Pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman gimana cara kita menetapkan harga LCD touchscreen ya. Ganti LCD touchscreen. Bagaimana caranya bang? Oke, di sini saya akan sharing dan saya ingatkan saya tidak menggurui. Di sini saya juga masih belajar. Ada pun jika saya melakukan kesalahan dalam penyampaian, silahkan dikoreksi, silahkan koreksi via komen ya. Di komen-komen aja, nggak masalah. Kita juga sama-sama belajar kan. Oke, di sini saya akan menyebutkan 3 cara kita dalam menentukan harga ganti LCD touchscreen. Ya kita ambil sampel saja yang pertama tadi, Redmi 4A. Walaupun kemarin harganya Rp. 95, sekarang sudah naik jadi Rp. 170 ya. Kenaikan yang lumayan signifikan. Cuma ya, nggak masalah juga sih. Hanya saja konsumen kita ya kemahalan nantinya ya. Kok naik gitu kan. Baiklah, di sini saya akan memberikan 3 cara dalam menentukan tarif ganti LCD touchscreen kepada pelanggan ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa harga modalnya. Rp. 170 di sini misalkan nih kita pengen ganti HP Xiaomi Redmi 4A gitu kan. Nah, misalkan ini sebagai sampel saja ya harganya Rp. 170.000. Katakan saja misalkan nih kita order LCD lebih dari 1 gitu kan. Nah, untuk ongkirnya itu relatif ya. Mahal dan tidak mahalnya tergantung dekat dan jauhnya dari penjual ini. Jadi kalau satu pulau itu bisa dikatakan ya murah lah. Ini diasumsikan saja ya. Oke. Nah, jadi Rp. 170 tambah Rp. 30.000. Rp. 30.000 itu ongkirnya misalkan. Walaupun kita order itu LCD lebih dari 1. Anggap saja Rp. 30.000 itu ongkirnya ya. Jadi Rp. 170 ditambah Rp. 30.000. Jadi modalnya Rp. 200 ya. Nah, dari sananya saja sudah Rp. 200 ya. Nah, misalkan nih Rp. 200 ya. Dari sananya sudah Rp. 200 plus ongkir. Di sini kita belum ada untung sama sekali. Nah, di sini saya akan memberikan 3 cara kita dalam menetapkan tarif service HP khususnya ganti LCD. Teman-teman bisa pilih tapi nanti saya kasih tahu saya pilih yang mana ya. Saya menerapkan yang mana. Dan kalau ada masukan juga silahkan boleh komen-komen. Nah, di sini harga modalnya sudah Rp. 200.000 guys. Ya, yang pertama adalah ya kita pakai garansi. Ya, kita pakai garansi. Garansi. Nah, kalau pakai garansi ini cara perhitungannya adalah harga modal plus ongkir itu dikali 2. Itu kalau saya ya harus itu. Kalau saya harus. Kenapa? Kalau misalkan garansi ini berapa lama ya? Itu tergantung kamu saja. Bisa seminggu atau bisa sebulan ya tergantung kamu saja ya. Misalkan kamu ganti LCD pakai garansi. Di sini kamu wajib harga modal plus ongkir ini 200 ini harus dikali 2. Jadi di sini kamu harus ngasih 400. Kenapa? Kalau seandainya dalam masa garansi LCD-nya itu tidak jatuh, tidak kena air, tiba-tiba rusak, ngeblank. Otomatis kamu mengganti dengan unit yang baru. Tapi kalau seandainya tidak ada kenapa-napa ya sudah. Berarti untung kamu 200 ribu juga kayak gitu. Nah, itulah plus dan minusnya garansi. Misalkan ada kenapa-napa atau tidak terjadi human error tapi LCD-nya ngeblank, rusak, dan lain sebagainya. Kamu mengganti dengan unit yang baru. Nah, di sini kamu kalikan harganya jadi 2 kali. Seandainya kenapa-napa, kamu harus mengganti dengan yang baru. Di sini kalau seandainya HP-nya kenapa-napa, kamu nggak untung sama sekali. Malahan kamu rugi waktu dan tenaga yang mesti dikeluarkan dalam servis HP itu 2 kali ya ganti LCD. Nah, itulah resikonya. Nah, inilah pendapat saya. Kalau teman-teman ada pendapat lain silahkan komen-komen. Kita sama-sama belajar ya. Oke. Yang kedua adalah di sini tidak ada garansi. Tidak garansi. Nah, tidak garansi ini berarti di sini kamu bebas menetapkan harganya. Dalam artian adalah misalkan harga modalnya plus ongkir udah 200 kan. Kalau kamu mau ngasih 250 atau 300 ribu itu nggak masalah guys. Karena udah ada perjanjian sebelumnya sama pelanggan, tidak ada garansi. Nah, seandainya pelanggan pulang dari sini, ya, besok atau keesokan harinya LCD-nya itu ngeblank apa gitu. Nah, entahlah itu jatuh, entahlah entahkah itu rusak dengan sendirinya. Nah, teman-teman tidak kena klaim karena di sini tidak ada garansi. Nah, tapi di sini kelebihannya teman-teman bisa kasih murah harganya. Nah, misalkan modalnya 200, ya, kalau teman-teman pengen ngambil 50 ribu, kasih 250, nggak masalah. Nggak masalah juga sih, kayak gitu kan. Masih ada untung 50 ribu dan nggak ada garansi kayak gitu kan. Nah, yang ketiga adalah di sini garansi. Nah, garansi. Garansi juga, cuma di sini harga bebas. Hmm, harga bebas. Dalam artian, kalau garansi dan harga bebas, misalkan nih, teman-teman pengen ngasih harga murah aja deh kepada pelanggan plus ada garansi. Tapi di sini resikonya bisa-bisa teman-teman itu nombok. Dalam artian, misalkan modalnya udah 200 nih, teman-teman kasih garansi 2 minggu lah, kayak gitu. Nah, sementara harga jual teman-teman di sini kita katakan saja 300 ribu. Nah, di sini teman-teman ngambil untung cuma 100 ribu kan. Nah, misalkan dalam waktu garansi 2 minggu itu, sebelum waktu garansi habis, misalkan baru seminggu dipakai, HP-nya itu, LCD-nya ngeblank. Entahlah apapun penyebabnya, intinya itu ngeblank, tidak kena air, tidak jatuh, intinya itu rusak dengan sendirinya. Dan di sini pelanggan akan komplain atau klaim garansi. Nah, kalau seandainya teman-teman mengganti untuk yang kedua kalinya, teman-teman kan di sini untungnya 100 toh. Nah, jadi teman-teman itu nombok 100 ribu. Nah, jadi tinggal teman-teman pilih saja yang mana yang teman-teman mau, yang mana yang cocok sama teman-teman ya. Oke, intinya itu ada plus dan minusnya guys. Kalau di sini kita kasih garansi, kalau kenapa-napa kita siap ganti dengan yang baru, tapi harga lumayan mahal di sini. Dua kali lipat, tapi kalau seandainya tidak terjadi apa-apa, untung kamu pun juga gede 100%. Nah, kalau ini tidak ada garansi, harga murah kepada pelanggan, tapi resiko itu pelanggannya ya, resiko kepada pelanggan itu besar. Kalau seandainya error LCD-nya dan dia tidak bisa komplain di sini, kamu bisa ngasih harga murah, tapi tidak ada garansi dan pelanggan yang mengambil ini itu menanggung resiko yang lumayan besar. Karena LCD itu tidak semua bagus, kadang-kadang ada juga yang tidak bagus baru pakai 3 hari, padahal nggak jatuh, nggak kena air, ada juga yang ngeblank kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, garansi harga bebas ya, ini resikonya besar kepada tukang service yang di mana teman-teman ngasih harga murah. Namun, kalau seandainya terjadi apa-apa dan teman-teman mengganti dengan yang baru sebelum masa garansi habis, teman-teman bakalan nombok. Jadi, teman-teman pilih yang mana, ya terserah. Nah, di sini Bang John pilih yang mana? Nah, kalau saya berhubung, saya ini mencocokkan dengan harga jual atau harga pasar yang ada di daerah saya. Nah, caranya memilih gimana Bang John? Kalau di tempat saya, saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Di sini harga untuk ganti LCD Redmi 4A itu ya rata-rata segini ya, Rp. 400, Rp. 450, Rp. 500. Nah, jadi saya masih sempat ngambil di sini ya, di harga Rp. 400 ini. Nah, itu harga pasar ya. Kita mengikuti harga pasar dan ini cocok untuk ini. Terus, kita kasih garansi juga. Tapi, kalau harga pasarnya di sana cuma Rp. 275, Rp. 300, kayak gitu kan. Kalau Rp. 400, nggak ada yang ke sana. Misalkan teman-teman itu ngasih tarif Rp. 400, nggak ada yang ingin ke kontor teman-teman. Karena di lain-lain ada yang Rp. 300. Ya sudah, apa boleh buat? Ya mungkin ini bisa dijadikan referensi ya. Tidak ada garansi namun harga murah. Atau kalau teman-teman pengen harga murah tapi pengen ngasih garansi juga, namun ini teman-teman resikonya nombok. Cuma ya, itu kembali kepada teman-teman sendiri. Karena saya harga pasar atau harga jual di daerah saya masih segini, ya otomatis saya mengikuti ini. Dan juga ya, kita juga menghormati tukang servis yang lain kan. Kita samakan saja harganya. Ya, masa orang lain mahal kita murah. Ya kalau saya ya samakan saja. Berhubung juga harga pasarnya memang segitu. Dan saya pilih yang Rp. 400 plus garansi. Nah, apabila di tempat saya pun cuma harga pasarnya Rp. 300, mungkin saya milih yang ini. Nah, semua pilihan tergantung kepada teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi. Saya tidak menggurui sama sekali. Di sini saya mencoba sharing pengalaman ya. Dan di sini saya sudah berjalan. Servis HP kami ini sudah 3 tahunan ya. Nah, oke guys. Mungkin demikian saja video kali ini. Semoga ini bisa dijadikan referensi. Dan ini bukan kebenaran yang mutlak ya. Dan setiap tukang servis HP, bebas memilih konsepnya masing-masing. Ada pun yang saya sampaikan di sini. Hanya mencoba sharing kepada teman-teman sekalian. Syukur-syukur saya bisa memberikan inspirasi. Syukur-syukur dari video ini saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan walaupun kita tidak bertemu secara langsung, minimal di dalam video ini saya bisa memberikan informasi dan tidak menggurui teman-teman sama sekali. Karena juga kita masih sama-sama belajar. Dan jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen. Oke, mungkin demikian saja. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you the next video, my brother.